Terima kasih. Bagian besar dari kasus kebakaran ini merupakan aktivitas dari pembukaan lahan kosong untuk lokasi kegugunan. Nah untuk lebih jelasnya lagi kita akan berbincang langsung bersama Sekretaris Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Patanghari, yaitu Bapak Samral. Untuk lebih jelasnya lagi akan kita pertanyakan kepada beliau, bagaimana Pak untuk terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Patanghari, sejauh ini sudah berapa titik-titik yang berbicara? Sejauh ini bertanggal 6 September, Oktober itu sudah terdapat sekitar 58 titik yang terdiri daripada 477,97 hektare, kira-kira begitu ya. Dari hasil pantauan kita, penanganan kita, penanggulangan kita, mulai dari bulan Januari itu sampai sekarang masih terus bulan. Kita sudah melaksanakan sosialisasi tahap per tahap. Memang masih perlu lagi sosialisasi karena kesadaran masyarakat kita masih rendah nampaknya. Dari setiap kecamatan nampaknya merata, setiap membuka lahan, hampir rata-rata terbakar. Nah, untuk wilayah yang mendominasi terkait kasus kebakaran, di mana aja? Yang mendominasi adalah yang pertama perambahan IPT Reki, Desa Bungku, Kecamatan Pemayung. Itu yang pertama, yang kedua itu ada lagi di Kecamatan Mora Sebohulu, di samping PT APL. Ini juga perambahan kita sering membakar lahan. Di samping, barangkali ada juga penyebabnya adalah karena mukut puntung rokok dan tinggi jalan yang merambat sampai ke semak belukar di sepanjang jalan nasional maupun jalan keupatan di kota. Nah, akan tetapi ada di beberapa tempat, beberapa tinggi, memang mungkin adalah bekas puntung rokok yang pinggir jalan. Kita lihat beberapa hari yang lalu, mungkin di Kecamatan Mora Sebohulu juga telah melayangkan beberapa tempat bahwa ada juga di pinggir jalan. Bekas batu barang mungkin karena cuaca panas bisa menimbulkan api sehingga merambat ke semak belukar. Ini juga membuat potensi menjadi pemicu api. Di samping tadi memang ada kesengajaan. Mas, di jauh ini kan belum ada pelaku pembakaran yang dikerosikan di kacap. Nah, harapan kita kepada pihak penegang hukum ini gimana? Harapan kita, kita kan sepertinya satu-satunya. Nah, tapi mengingat masalah kita dengan situasi yang sekarang, agak susah kita berbicara masalah itu kan? Karena di sisi ekonomi kita berapot, tapi di sisi hukum memang harus kita tegakkan hukum itu. Baik, selamat menikmati. Ya, baik, Pak Tuhan. Itulah perbicaraan saya bersama Sekretaris BPD Kabupaten Batanghari, Bapak Sangra. Nah, intinya pihak BPD sendiri sejauh ini telah melakukan penanganan terhadap kasus karunan ini. Nah, untuk sejauh ini, masyarakat pun meminta kepada pihak polisian untuk tindakan tegas dari pihak penegang hukum, yaitu penindakan terhadap pelaku pembakaran. Demikian, mendapat saya laporkan dari Kabupaten Batanghari. Pirdana Atriu, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!